Halo guys, buat kalian yang ingin tau Itu gak bisa dipungkiri iPhone masih terbaik di manajemen exposure nya Iya kayak pake lipstick Bener dong, kayak pake lipstick Romy Gak nyaman pake lipstick dia Serius, kok gue gak tau sih dia pake lipstick Hai semuanya, gue Fahmi Dan seperti biasa, kalau misalnya nih gue yang nongol disini Berarti kita bakal bahas soal Kamera Kamera, nah tapi gue gak sendiri kali ini Gue ditemenin sama Mas Mobi Ini adalah salah satu pahlawan bertopeng dari kubu android nih ya Thank you the redlam udah undang kedua kali ya Tapi by the way ya Gak mau beli kursi yang ada senderannya Wah kayaknya Romy masih ngirit-ngirit nih Mas Jadi view nya juga masih irit soalnya Jadinya mungkin nanti bakal dapet sponsor gitu misalnya ya Tapi itu ide yang bagus soalnya kalau misalnya ada kursi disini nih Logonya pasti keliatan loh Nah tapi Mas, di video kali ini Itu gak cuman makan doang sama ngopi-ngopi ya Dan kali ini tuh ada uang jajannya lah ya Jadi nanti setelah podcast ini selesai Langsung aja kirimin nomor rekening lu Oke Nah sponsor kali ini Itu dari Android Next Video Nah buat kalian yang belum pada nonton reviewnya Langsung aja ke kolom deskripsi buat ngeklik linknya Nah gue kan penasaran nih karena kemarin gue sempet nyobain nih Xiaomi 12s Ultra Jadi karena lu ini satu-satunya Gak satu-satunya sih ya sebelumnya tuh ada Keto Gadget ya Berarti yang kedualah di Indonesia yang memiliki Xiaomi 12s Ultra ini Betul sekali Nah gimana nih Mas Jadi alasan lu beli HP ini tuh apa? Sebenernya simple ya Waktu itu kami sudah mencoba Xiaomi 11 Ultra Dan kami sangat menyukai video dan foto yang dihasilkan Nah ini adalah next generation-nya Yang lebih menarik lagi adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya Jadi ya kami harus memiliki ini dan mencoba ini Karena memang impresi sekali sih Apalagi ada logo Leica-nya disini Udah paling menarik sekali Itu jadi kebanggaan ya logo Leica-nya ya Betul Dan ciri khas sekali sekarang liat ininya Nah ini kan harganya gak murah ya Mahal ya Nah ini ada alasannya gak? Kenapa lu kok beli sendiri gitu mau gitu ya Apakah karena ini hanya spesial di China aja Jadi lu pengen memilikinya gitu Nah itu dia Karena itu juga jadi penasaran gitu loh Karena dengan adanya di China doang Jadi gak akan masuk ke Indonesia secara resmi Itu udah pasti ya Ini gak akan masuk ke Indonesia secara resmi Jadi yang punya HP ini ya adalah yang bener-bener orang yang anti mainstream lah ya Gak bakal ada yang nyamain Jarang banget yang nyamain Betul sekali Makanya kami tidak suka dengan iPhone Nah menariknya lagi ternyata kami baru pertama kali nyoba ROM China ya ROM China itu Adalah full versionnya dari MIUI Gak ada bug yang kayak gimana-gimana gitu Karena MIUI ya di banyak komunitas Mau di Facebook, mau di grup Telegram dan lain-lain Itu banyak yang ngeluh soal bugnya Nah kalau di ROM China ini berarti bugnya memang minim banget Ya udah gak ada bug yang kayak dark mode gitu-gitu sih Karena memang yang dark mode kemarin emang agak ngeselin sih Kayak misalkan ganti launcher gitu juga tetap masih bisa Ganti launcher masih apa Masih terbatas sih jujur MIUI itu Jeleknya disitu Jadi ketika Anda menginstall launcher Dia akan full skin navigationnya akan non-aktif Ini diset ke Nova 7 defaultnya Dan otomatis tuh Jadi ada bawahnya dong Kelihatan gak disini Nah ini yang gak disukain sama ROM ini Kalau misalkan pakai MIUI seperti ini nih Jadi kalau misalkan dia ganti Nova launcher Dan dia ganti launcher-launcher yang lain Langsung keluar tuh begituan itu gak bisa pakai gesture Betul nih entah kenapa Xiaomi seperti ini Cuma ya terpaksa harus pakai launcher bawaan itu aja sih Oke jadi langsung aja kita fokus balik lagi ke Kameranya dimana bagian belakang ini kan paling menonjol Paling kelihatan nih ya kameranya Ini adalah yang pertama kali menggunakan sensor 1 inci dari Sony Ya dimana sensornya itu Sony yang terbaru Sony IMX989 Nah gimana nih mas Apakah sensor sebesar ini ada pengaruhnya Untuk hasil fotonya dibandingkan dengan HP lain Jadi dari kemarin kayak Kami diundang launching ya beberapa brand gitu ya Terus ketemu sama media dan tech reviewer lain Dan kami gak Gak capek-capek memamerkan hasil natural bokehnya ke mereka Dan mereka sangat Dan beragam respon balasan bilang Ini kayak kamera Slr gitu bokehnya Betul Itu sih menarik banget sih 1 inci itu menimbulkan bokeh Natural bokeh yang bener-bener kayak kamera Sebenernya pengalaman gue ngerasain kamera itu sih Kayak standar-standar aja sih Gak ada hal yang istimewa banget Kecuali bokeh yang naturalnya Nah sama ini udah ada dual pixel autofocusnya Jadi fokusnya tuh lebih cepat Waktu gue nyobain sharp itu Fokusnya lambat Jadi kalau misalkan kayak mau motret Mau apa itu jadi kayak lebih lambat aja gitu Fokusnya lambat terus Motonya juga lambat Ini oke kok coba aja Ini karena ini ya Karena dari apa namanya AI untuk ultrawidenya Pada saat lo deketin kayak begini Dia langsung switch ke ultrawide ya Untuk ngedapetin apa namanya Kayak fokus Fokus enhancer gitu ya Kayak buat makro Kalau di Samsung itu kan namanya Fokus enhancer Kalau ini kan kayak auto makro di iPhone lah Oke jadi langsung aja nih Karena gue penasaran Dibandingin itu sama iPhone ya Karena zaman sekarang kan Kayaknya hampir semua flagship Android gitu ya Kalau di compare itu selalu dengan iPhone Ngebawa-ngebawa iPhone Apalagi iPhone yang baru 13 Pro Max Max ya Jadi dibandingin langsung Kita lihat komparasinya Lu udah bikin dong Kemarin dong data-datanya Sudah Ini komparasi ala MaxMobi Kita bikinin di channel Droid One Oke jadi Mas Mobi ini lagi Nyiapin hasil komparasinya Cuma gue agak Heran ya Dia sampe niat banget loh Beli beginian loh Oh iya Itu salah satu metode komparasi kami yang baru Untuk akurasi warna Antarkamera Jadi sekarang Ini di foto pertama Ini di Siang hari ya Ini kamera ultrawide Masing-masing Gue sih ngeliatnya Lebaran Xiaomi ya Sudah pasti Dynamic range-nya Kayaknya Par ya Sama ya Sharepeningnya keliatan banget iPhone ya Gue dong di S22 Iya itu Itu dari efek Sharepening itu Jadi kayak begitu tuh Jadi foto bakal keliatan tajem Tapi pada saat Di zoom Itu bakal ada Garis-garis putih Di pinggirannya Itu namanya Apa ya Fringing ya Keriput nenek Keriput Sama apa Cat air ya Iya kayak gitu Oke kita next foto Ini di white ya Nah ini Kamera utama nih Kamera utama atau white Dari kamera utama Ini kan posisi sama nih iPhone lebih nge-crop ya Lebih nge-crop Masih lebih lebaran Kalah lebar ya Kalah lebar ya Oke kita zoom Detailnya Di belakang iPhone lebih Detail ya Karena Xiaomi udah kena Bokeh naturalnya Iya Nah ada efek Dari depth of fieldnya Terus ditambah lagi Sharepeningnya Lebih minim di Xiaomi Kelihatan banget Sharepeningnya ya Jadi kayak artifact gitu Gitu tuh Kulitnya Lanjut Next foto Ini satu pake periscope Satu pake Tiga Tiga kali ya Tiga kali ya iPhone 13 Pro Max Itu telephoto Tiga kali Tiga kali Bukan periscope Oke Sudah pasti Periscope lebih baik Tapi lebih dekat juga sih Tapi lihat deh Natural bokeh periscope Dia menghasilkan natural bokeh juga ya Iya betul Cuma kalau di apa Bajunya iPhone lebih Lebih kontras ya Lebih kontras ya Oke Sekarang bokehnya Ini kenapa iPhone gak bokeh Oke Ini Nah ini bokehnya ya Ini bokehnya Portrait mode di Xiaomi itu Defaultnya satu kali Apa Langsung ke Tiga kali Langsung ke Tiga kali Langsung ke tiga kali Tapi ada opsi Buat ke satu kali Sama ke lima kali ya Iya Ada black and white 35mm Sama 50mm Dan 90mm Oke Jadi iPhone pake telephoto nih Tiga kali nih mas Dan ini berarti Dari sensor utama Di crop ya Iya Oh karena sensornya gede Tapi hasilnya masih Lumayan detail ya Masih cropnya masih detail Itu salah satu advantage Dari sensor besar kali ya Tapi sebenarnya detail Masih tetap lebih menang iPhone ya Ya karena dia Optical Optical tiga kali Lihat dong skin tone nya Skin lo kayak Lebih Manusia Dibanding yang kiri Iya Kalau yang kiri kayak hewan Tapi memang Memang Emang ciri khasnya HP Kebanyakan HP Asal China kali ya Memang Kayak beautify Kayak begitu ya Betul Diputihin Apalagi kan Ini modenya mode portrait Kalau mode normalnya aja Kadang beautify Apalagi di mode portraitnya Dia suka Nambah beautify lagi Ini white dulu nih Kita lihat nih Ini lensa white ya Kita lihat detailnya Warnanya Sebenarnya 11-12 Kalau dari Warna Gimana mas menurut lu 11-12 Cuma yang paling kelihatan Di bagian daun bawah nih Yang kanan Dia berhasil menaikkan Kualitas daunnya Iya sama shadow nya juga Keangkat ya Betul Dan lihat natural bokeh Yang dihasilkan di Di sensor 1 inci ya Oh jauh banget Nah ini nih Natural bokehnya nih Yang bikin beda Next kita ke Ultra wide nya Nah disini lihat nih Lihat di langitnya Udah paling ketara ya Iya sih ini iPhone tuh biru banget Langitnya Sama Sama highlight Kalau gue ya Ngeliatnya highlight Dari iPhone Itu tetap Ada berasa highlight nya Tapi kalau dari Xiaomi itu Di sekitar daun yang sebelah kiri itu mas Coba di zoom ke arah situ Nah dari situ kelihatan kan Kalau highlight nya itu Di Xiaomi itu bener-bener di Drop gitu Jadi gak ada Kayak sumber cahaya yang terang Oh iya bener Iya kan? Iya disini ya Ya kayak gitu kan Bener-bener sampai hilang loh Oke next Ini white nya Kayaknya Kalau gue ngeliat Warna dari Xiaomi ini Kayak ada Lebih ke Arah ungu ya Tapi iPhone Lebih ke arah kuning Wom Bener gak sih? iPhone selalu kuning Bener gak sih? Betul Nah ini dari sini Ini telnya nih Teriskop lawan Tiga kali Yaudah pasti kalah Iya Kalau Kalau detail Sebenernya Lewat ya Ini kayak dipaksakan ya Sar peningnya ya Detailnya ya Betul Nah dari sini Kalau kita ngomongin Dynamic range iPhone ini lebih dapet deh Dynamic range nya ya Xiaomi lebih ke ungu awannya Iya Apa mungkin karena Jarak zoom nya itu Lebih deket Jadi gak dapet Dynamic range nya Karena Ini kan cuma tiga kali nih iPhone Gitu Kayak gitu Tapi sar peningnya Emang berasa banget Kalah Optical sama periscope Oke sekarang kita ke Kamera depannya Dilihat ya Dynamic range nya iPhone lebih Dynamic range Cuma kadang Ada temen kami juga Yang gak suka gitu Dengan Hasil yang terlalu Terlalu dynamic range Emang susah sih Apa Itu selera sih Iya betul selera Kita lihat zoom ya Coba zoom Lebih jauh lagi Tapi ya Kalau dari skin tone Skin tone Kamu lebih suka Xiaomi loh Iya Yang kasih kanan Kayak orang mati Iya karena Pucet Coklat gitu ya Bener mas Oke sekarang ini Hasilnya Apa Makro ya Makro Kayak ini makro Udah jelas-jelas ya iPhone ini Punya Kamera ultrawide Yang punya Fokus Dan jarak fokusnya tuh Deket banget Gue tuh Demen banget sama Makronya iPhone Jadi bisa kepake lah Memang beneran berguna Gak seperti gimmick 2 megapiksel Makro Tapi itulah Yang kami sebalkan ya Android tuh udah duluan Mempunyai fitur ultrawide Bermakro Tapi kenapa gak Di Masih kalah gitu Sama iPhone Dan gak dikembangin lagi iPhone tuh udah bisa buat Ultrawide yang Lebih dekat lagi Makronya gitu kan Oke ini sampel Yang kanan Pake auto Yang kiri pake full resolution Kita lihat Seberapa detail Bisa Sensor 50 Kok jelek Tapi memang Memang 50 megapiksel tuh Sebenernya Pixel size-nya Jadi lebih kecil mas Jadi Ya Ini sebenernya Udah banyak kemajuan sih Karena Di mode full resolusi Di zaman yang sebelumnya Itu malah Kaga punya dynamic range Terus Tapi ini Light dong shadow-nya Iya Drop banget Lebih baik dibanding Zaman sebelumnya Gak ada dynamic range Sama sekali Itu langit bisa gak keliatan Iya Bisa putih gitu Kalau misalkan Pake mode yang Full resolusi Ah ini yang normalnya Nah dari sini keliatan kan Iya Tapi agak Ini deh Iya Highlightnya agak klip ya Wah gila dong Masih detail Itu area sekitar rambut ya Bagian atas Gila iPhone udah soft Wah gila Itu Advantage jadi Satu inci ya Anda ingin Ngezoom Sampai ke pori-pori Sampai mata Terkeliatan ya Tapi balik lagi Buat apa Gak fungsi dari Resolusi gede itu kan Kalau misalkan Kita foto Landscape Ada cewek lewat gitu Gak mau keliatan ini Bukan Ada cewek lewat Gak maksudnya Dalam komposisi tertentu Kita pengen potong Kita pengen crop Kita mendapatkan komposisi tertentu Nah hasilnya Resolusinya masih tetap gede Itu maksudnya Kadang ngeliat Kulit-kulit putih gitu Yang halus gitu Kayak seneng gitu Diliatnya deket-deket Oke sekarang indoor Di good lighting ya Ini ultrawide dulu Ini di studio ya Temboknya aja udah kayak Kotor gitu berdebu Di iPhone Kalau di zoom Lebih jauh lagi Dan lagi-lagi ya Memang udah Ciri khas Serpeningnya iPhone Kayak gitu ya Kelihatan banget Kayak berusaha Ditajemin gitu loh Tapi mungkin Kalau bagi Pengguna yang Kayak cewek Average lah Normal lah gitu Maksudnya orang normal Menggunakan Kameranya iPhone Pasti ngeliatnya bakal Oh iya tajem Oh iya tajem gitu Tapi Mengingat kalau serpening kayak gini Di social media itu kan Ada banyak compressionnya Jadi Dengan adanya compression Kalau hasil fotonya Gak terlalu serpening Di compression lagi Di social media Misalkan kita upload ke story Atau kemana Itu jadi nambah lebih Parah lagi Nah kalau udah ada Serpening kayak gini Makanya hasilnya iPhone itu Rata-rata di social media Tajem Mungkin itu alasannya Oke sekarang lightnya Kamera utamanya Ini gak pake full resolution Yang Xiaomi Detailnya oke ya iPhone ya Detailnya masih oke Untuk kamera utama Noisenya juga gak terlalu parah Gak kayak di kamera Ultra wide tadi ya Coba lebih zoom lagi mas Xiaomi malah lebih keliatan ya Sepuluhnya itu Ya sudah pasti 004-nya 005-nya itu iPhone Kelihatan ada artifact Dipaksakan melalui Sarpen Iya Oke Ini selfie Ini selfie Ini wavy dong nih Ada rambut Berantakan Sebelah kanan Lebih detail Xiaomi ya Iya Ternyata iPhone Soft ya Keliatannya doang Tajem Pas di zoom Malah lebih soft ya Kita liat muka Xiaomi Bibirnya sampe Pink gitu ya Skin tone Gimana skin tone Kayak pake Lipstick Kayak pake lipstick Iya Kayak pake lipstick Bener dong Kayak pake lipstick Romy Gaknya pake lipstick Serius Kok gue gak tau sih Dia pake lipstick Kok ternyata dia begitu Tapi item disini Iteman kiri loh Iya kenapa ya Kok beda ya Dari kamera Belakang Ke kamera depan Ternyata itemnya tuh Lebih kontras sekarang Di kameranya Xiaomi 12s Ultra Dan shadownya lebih low Di kiri Ini dinaikin rambut Lihat gak sih Iya kan iPhone dinaikin Ini lebih rambut Hitom kiri Di paling kanan Oke dari tadi kan Terang-terang mulu Ada sample low lightnya dong Ini low light Ultra white nya Xiaomi Lihat dong Buset Ini nanti kita kiri bawah Wah Ngaco Ngaco iPhone Warnanya agak Kelihatan butek Terus Noise nya juga Lebih Dan Xiaomi Putihnya masih putih gitu ya Kalau di kanan tuh Udah kuning Ijo Dan lainnya Sebagainya Ada semut-semut juga Iya itu Kalau Kalau di kamera tuh Sebenernya ada Namanya black level ya Black level tuh ada Ngarahnya ke green Sama ke Yang atau lagi Ke purple Jadi ke ungu Sama ke ijo Ada dua tuh Kalau misalkan Ada artifact Kalau lagi low light Itu dia kagak sanggup Naikin shadow Biasanya jadi ungu Atau jadi ijo Ini jadi ijo nih Kalau iphone Karena dia lebih memilih Warm kan Warnanya Ini tanpa night mode ya Itu berhasil banget Gila noise nya Terus Deketin ke Samping laptop mas Wuduh Kelihatan kan Kalau disitu Adalah Artifact Akibat Menaikan Sharpening Ngaco Ngaco Nah ini sekarang night mode Better Dan artifact lain Lebih better Gak kayak tadi Tadi lebih noise Kita lihat sini Ya Tetap aja Untuk ngambil Apa namanya Pada kita udah maksimal kan ya Kita di maksimal Night mode Di maksimal Oke Sekarang kita lihat White nya yang night mode Maksimal Tetap putihnya di Xiaomi dong Ya itu agak lebih kuning masih ya Kuning agak hijauan Kenapa dia suka kuning-kuningan itu Ya sarpeningnya lagi-lagi Lagi-lagi Sarpening Gue gak suka dah Maka beginian Terlalu Jangan dipake dong Gak gue pake sih Gue kalau foto selalu pake Android Jadi iPhone itu Tugasnya sebenernya Cuman kalau ada Posting aja Oke udah abis nih Udah abis nih ya fotonya ya Lanjut kemana Videonya Oke ini Yang bagian iPhone Pasti menang nih kayaknya nih ya Gimana mas Belum tentu Oh belum tentu Kita nonton bareng-bareng dulu ya guys Oke Ini kamera depan Ini kamera depan Ada indra ya di belakang Seperti biasa Kami selalu berseteru Ketika lagi bareng-bareng Uh noise nya guys Yang kanan guys Noise lebih berasa di iPhone ya Nah liat nih Ini low light nya nih ya Wah gila Iya Ini sama-sama butek sih mas Dua-duanya juga Dua-duanya butek Cuma iPhone lebih parah Tapi iPhone lebih lebar ya Nah ini Iya tetep iPhone lebih lebar dong Tapi hitam Yang udah tadi lo bilang hitamnya iPhone lebih hitam Siapa ini lebih hitam Apa jangan-jangan Laika ini tuningnya Di kamera depan doang mas Enggak Enggak seharusnya Oke sekarang kita lihat Video outdoor nya Oke gimana Menurut lo Oke Nah Ini Yang gue notice sih ini nih Kenapa ada kedip-kedip kayak gitu mas Diluar emang kadang ada suka disco siang-siang Jadi Xiaomi itu menangkap ada kediscoan Apa itu penyebabnya Ini namanya joget-joget exposure Enggak kalau di Handphone Poco yang lama Poco F3 Itu autofocus yang joget-joget mas Kedut-kedut gitu ya Kalo ini exposure nya nih ya Yang joget-joget ya Sekarang kita tes video stabilization nya Dimulai dari kamera ultrawide Kamera wide Oh iya Dimulai dari kamera wide Gila Goncangan dikit aja iPhone udah goncang gitu Iya stabilisasi nya ya Tuh liat nih Ini nih nih Yang jiggle-jiggle itu ya Iya itu tes jiggle-jiggle Ya ini kita lihat sampel jiggle-jiggle nya ya iPhone lebih Lebih lebar ya ini dia Menanggapi gerakannya Jiggle-jiggle nya antara sensor shift dan OIS Gimana menurut anda Sama ya Hampir-hampir mirip lah Yap Dan Xiaomi lebih saturated ya Sama ini ya mas Natural bokeh nya lebih berasa ya Ya udah pasti Satu inci Sensor nya satu inci ini Itu beda banget tuh lu lihat tuh Bangunan yang di belakang tuh Yang rumen Iya Itu ngeblur banget Ya kurang lebih sama ya Wide nya ya Stabilisasi nya Nah sekarang kita ke ultra wide Nah Kami juga sempet bilang Di Xiaomi 11 Ultra adalah Memiliki Kestabilan ultra wide terbaik Yang pernah kami coba Lihat Lihat ini Gokil gak sih guys Iya Di iPhone masih berasa Ada hentakannya ya Kami sampe bilang Ini namanya drone feeling Tapi sebenernya Di kamera Ultra wide nya Xiaomi ini Ada OIS nya gak sih Gak ada lah Gak ada juga ya Ultra wide mana ada OIS Gak ada ya Iya OIS pasti Oke Sekarang kita Jadi kita ngerekam Satu dua Kita zoom secara digital Oke Kita bisa lihat ya Disini ya Jadi Kalau menurut gua Ini Ultrawide ya Ultrawide Hulade 30 Dari Xiaomi ini Kelihatan banget Dia dipertajam Itu Jadi kayak semacam ada Artifaknya ya Enggak natural Jadi kayak dipertajam banget Kayak gitu Jadi secara peningnya lebih Bagus di iPhone Betul Jadi Menjaga detailnya Lebih oke ya Setuju soal itu Lanjut ke Next kita ke Wide Full HD 30% per second Nah Ini udah mulai ada bedanya nih mas Tetep ya Setelah peningnya ya Ya Di Xiaomi ya Masih lebih berasa ya Jadi detailnya kayak Dipaksakan Tapi untuk dynamic range Gua liat kayak Lebih bagus Xiaomi ya Jadi kayak shadow Lebih keangkat Untuk Main kamera Full HD 30 Oke Tuh Kalian lihat kan Shadow-shadow nya Lanjut Sekarang di 4K ya White 4K dulu Nah ini mengejutkan nih Kita liat ya Tuh Nah di 4K ini Kok bisa menang Xiaomi disini Justru kebalikannya ya mas ya Warna topi nya sih lebih akurat si iPhone iPhone Itu karena highlight nya aja mas Shadow nya lebih keangkat Betul Jadi di iPhone itu Kalau daun-daun nya itu Kalau gelap Dia malah makin gelap Malah makin Black crush Di white 4K Malah Xiaomi Lebih detail ya Ya Serpening nya lebih parah di iPhone 4K ya White 4K Nah sekarang Ultra-wide 4K Untuk Xiaomi Menurut lo Ya Kayaknya serpening juga ya Ya jadi di 4K 30 ultra-wide Xiaomi masih lebih berasa Serpening nya ya Banding iPhone iPhone masih keliatan lebih natural Artifak di sekitar Pinggir-pinggir daun Pinggir-pinggir kulit gua Itu lebih berasa tuh Kalau dia Ditajemin Oke sekarang Kita beranjak Xiaomi kan Bisa merekam 8K Di kamera ultra-wide Di kamera wide Dan di kamera Periscope nya Oke kita lihat Apakah resolusi 8K nya Lebih baik daripada 4K nya iPhone Yuk kita lihat Lah kok jadi begini Jangan-jangan gak fokus nih Tapi kami curiga Dengan adanya bintik-bintik ini Kami coba lawan sendiri 4K lawan 8K nya Xiaomi 12S Ultra Dua-duanya Hah Disini jelas ya 8K nya lebih detail Jadi yang video ini Sepertinya ada kesalahan fokus Lalu next Ini yang menarik 8K lawan 4K iPhone Wah Lihat detailnya Jadi ya Apabila Anda ingin gunakan Untuk shoot film Ini sudah jelas Lebih baik Kedetailannya Daripada iPhone Yap Sensor 1 inci itu Keunggulannya Disini Nah sekarang Balik ke studio Oke itu penjelasan Mas Bobby Mengenai video Perekaman 8K Lawan 4K Sekarang kita lanjut ke Kualitas Nge-zoom Nih ya Ini dari Ultra-wide Ultra-wide Terus Periscope 5K Nah itu perpindahannya berasa ya Berasa Dan eksposurnya agak sedikit berbeda Nah disini ada yang kami sayangkan Karena tidak fokus ternyata Xiaomi disini Jadi gak bisa sebagai gambaran ya Ini Xiaomi malah fokus ke belakang Bukan ke orang depan Sebenarnya kualitas sih Hampir-hampir mirip ya Cuman agak lebih Waste out aja ya Lebih agak bule ya Ya pertama Gak fokus Tapi yang udah pasti Periscope meneng sih Di Secara kedetailan ya Oke sekarang kita Sekarang kita ke video low lightnya Ini dia menarik sekali nih Nah ini video low light nih Ultra-wide dulu kita Oh lebih berasa ya iPhone ya Hentakannya ya Dan Lihat di jendelanya Dynamic range-nya lebih Berasa di iPhone Betul Jadi Highlightnya gak klip ya Oke Kita sekarang coba Lari dikit Di low light Nah ini Nah ini mas Nah ini mas Jadi Kalau misalkan Kamera itu dipaksa Untuk menggunakan Ace Hasilnya Dalam kondisi low light Itu akan Jadi jitter Nah kita bisa lihat Di sini ya iPhone memang ada Memaksakan agar Frame tetap sama Jadinya kelihatan Jitternya tuh Berasa tuh Nah di iPhone Meskipun agak gak stabil Ya bisa dibilang Stabilnya masih agak wajar lah ya Gak terlalu gak stabil banget Tapi minim Dengan jitter Tapi ketika di kondisi terang Itu Stabilnya bagus Stabil banget Nah makanya Penggunaan Ace disini Di video sebelumnya Juga gue ngomong ya Kalau dalam kondisi Banyak cahaya melimpah Ace itu bagus banget Betul Nah sekarang kita ke white nya Ini sensor shift menawan OIS Lagi-lagi Dynamic range menang Oke Kita lari Kita coba Oh masih sama Hal yang sama terjadi Jadi lagi Lagi-lagi ya ini ya Masih jitter ya Ini ngingetin gue Sama si Google Pixel 2 Waktu itu Teknologinya yang dibuat Sama Google adalah Fuse Stabilization Itu menggabungkan Antara OIS dan ACE Untuk meminimalisir Jitter dengan Mendeteksi Motion Digabung sama Gyro nya juga ya Kayak gitu Itu sebenernya bagus Cuma sayang banget Di Pixel tuh gak dilanjutin lagi Jadi di Pixel berikutnya Itu Force menggunakan Ace Jadi ini lebih berasa Jitter nya Kayak gitu Oke Sudah selesai nih sepertinya Saat kita ke konklusi Kalau menurut gue Dari hasil foto Sebenernya Kita bicara Sharpening Kalau dalam mode Auto Itu Gue sendiri Ya masih bisa menerima ya Sharpening seperti itu Karena Di dunia Sosial media Itu kan Sharpening itu memang Dibutuhkan Jadi supaya foto itu Tetap terlihat Tajam Cuman Kalau Dalam Kepuasan pribadi Sharpening itu memang Gue gak bisa menerima gitu mas Jadi Kalau misalkan terlalu Sharpening ya gak suka Tapi Karena kita hidup Di dunia Sosial media Ya dibutuhkan itu Jadi kalau Kita post ke story Kemana 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 Itu masih tetap Terlihat tajam Dibandingkan yang Sharpening nya itu Minimal banget Kayak gitu Nah untuk video Lagi-lagi Gue tetap Lebih memperasa nih ya Iphone itu Lebih Powerful Meskipun Xiaomi itu Punya sensor yang Lebih gede Punya natural Bokeh pada main Kameranya Tapi tetap Secara kegunaan Anggaplah Kita merekam Di 1080p Sama 4K ya Itu masih Bener-bener Bisa kepake Dan Menurut gue Lebih stabil Di Iphone sih Karena Kalau dalam kondisi Low light Gue Sebenernya Lebih setuju Gak apa-apa gitu Guncangan dikit Tapi Minim jeter Kayak gitu Jadi dari Foto dan Video Gue tetap Diposisikan Sebagai pendukung Iphone Kali ini Jadi gimana Kalau menurut lo Jujur ya Overall Sebenernya Kami sedikit Kecewa Sama Xiaomi 12s Ultra ini Tapi ya Kalau Ngomongin soal Tadi video Low light Kita kan 90% Ngambil Dalam kondisi Terang Jadi Menurut kami Stabilisasi Xiaomi Sangat Sangat Menguntungkan Kita Walaupun Di low light Seperti itu Tapi Ya kan Low light Kita juga jarang Ngambil video Bener sih Jadi ya Tapi overall Kami tetap Sedikit kecewa Karena Ada apa Ada apa Sesuatu yang belum Aktif Di situ Oh apa itu Ya itu tadi Chipset C2 nya Xiaomi Yang ada disini Untuk Menghandle ISP nya Oh ternyata Belum aktif Jadi bisa dibilang Ini produk Yang di launching Mungkin terburu-buru Kali ya Bisa jadi Jadi developernya Belum menyelesaikan ISP Chipset khusus tersebut Untuk ISP kamera Mungkin juga Nunggu Android 13 Sekalian Jadi gak mau Buru-buru Sekalian nunggu Android 13 Bisa juga Tapi gak tau juga Mungkin aja Di update ke depan Ada gitu Tiba-tiba Kita gak tau juga Tapi overall Gue tetap Suka sih Sama HP Android Yang ada lensa Periscope nya Karena sampai sekarang iPhone ini Masih kalah ya Di telephoto ya Betul Cuman kan itu Hanya Sedikit aja nih Pengguna yang Suka banget Sama telephoto gitu Jadi gue rasa iPhone masih fine-fine aja Setahun lagi Gak menggunakan telephoto Periscope Nah ini enaknya nih Mending kan ngebahas ini Nanti langsung nih Betul Sama Indra lagi kali ya Tapi mungkin di iPhone 15 Kalau ngomongin periscope ya Katanya di Gossipnya di iPhone 15 Iya Baru ada periscope Kasian deh Nah serunya nanti Sebulan lagi kan iPhone ada yang baru nih Mas Betul Itu gimana Kalau nanti Lu berdua sama Indra Dan ngobrol bareng sama Romi Aduh Seru sekali tuh Untuk ngebahas iPhone terbaru iPhone 14 Oke Jadi Secara keseluruhan Ini sama-sama ya Mas Mubing masih Ngedukung Xiaomi Gue juga Sebenernya masih suka sih Mas Xiaomi juga Tapi ada satu lah Kayaknya yang kurang tuh mas Yaitu Oh iya Exposure tadi belum sempat dibahas ya Itu kenapa? iPhone tuh memiliki Algoritma Pemisahan exposure Antara gelap dan terang Itu sangat baik ya Bisa dibilang itu Gak bisa dipungkiri iPhone masih terbaik Di Apa Di manajemen Exposure-nya Maka tadi di Xiaomi Di kamera depan Dia agak-agak Joget-joget gitu ya Exposure-nya Itu Sebenernya Solusinya cuma satu sih Apa? High dynamic range ya Dia bisa memisahkan Antara Langit sama orang Jadi karena Kalau kita gerak tuh Kelihatan tuh Ada sedikit Ada sedikit shadow Karena dia memang Memisahkan itu Dan Satu brand Android Yang paling dekat Untuk handle itu adalah OPPO OPPO ya OPPO yang Paling advance dia Untuk menangani itu Oh iya Jadi secara default Dia udah HDR banget lah Betul Dan itu gak ada Problem kayak Xiaomi Kayak gini Itu bener-bener Kelihatan semua Jadi depannya terang Belakangnya juga kelihatan Tapi ada syarat Mengaktifkan AI highlight videonya ya Oh gitu Jadi Untuk hal ini Lo mengakui ya Kalau iPhone itu Lebih bagus Itu doang ya Exposure compensation Bukan compensation ya Exposure managementnya Keseluruhan High demand range Cuma Ini perfect baru di iPhone 13 Sekarang di iPhone 12 sama 11 Itu langitnya kadang masih kejat-kejut Kedut-kedut Kedut-kedut langitnya Nah itu tuh Itu manajemen HDR nya Dan untuk ukuran resolusi juga Sebenernya gak penting juga Kamera depan Kalau menurut lo Ini kan sejauh ini masih Full HD aja nih Belum bisa 4K Kamera depan ya Masih terbaik di S22 Ultra sih Tetep ya Masih bisa rekam 4K gitu kan Jadi maksudnya gak ada Apakah lo kecewa gitu Kamera depannya gak bisa 4K Enggak Ya entah kenapa itu Di handphone Tiongkok Cuma Huawei doang Yang perlu dipeduli sama kamera depan Semuanya rata-rata Full HD Iya Anggap Xiaomi Vivo Realme Ini Ini Xiaomi Semuanya Kamar depan Full HD Yang bisa 4K itu cuma Huawei doang Dan itu juga yang baru-baru aja ya Iya Oke Jadi gimana Kalian juga bisa Menanggap sendiri Punya komentar sendiri Nanti tulis aja di kolom komentar Dan di video berikutnya Mungkin kita bakal bahas iPhone Bersama Mas Mobi lagi Dan juga Indra Jadi Seru sekali tuh Segini aja Dan Kita ketemu lagi di video berikutnya Safest doesn't Matt Boleh J Satang Bi J存